Baiklah teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel sekarang kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Oke? Seperti biasa untuk video kali ini Saya akan bagikan resep-resep minuman kekinian Untuk membuat sebuah minuman kekinian itu Tidak harus menggunakan bahan yang mahal ya Jadi anda bisa memanfaatkan Bahan-bahan yang lebih murah Untuk dijual di harga yang lebih terjangkau Misalnya dalam video kali ini Saya menggunakan bahan marimas seperti ini Ini harganya cuma 500 rupiah Nah ini akan kita resep menjadi sebuah minuman kekinian Dengan tampilan yang menarik Dan juga tentunya dengan rasa yang lebih enak Dan mudah-mudahan dengan adanya channel ini ya Harapan saya mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah pengangguran Terutama di negara kita Indonesia Mungkin sebagian penonton yang menonton channel ini ya Masih bingung mau memulai usaha Usaha apa seperti itu Sudah anda misalnya sudah lulus sekolah Mau kerja belum ada yang tepat Dan lain sebagainya alasannya Anda bisa menonton video-video saya Kemudian anda bisa berjualan minuman Dengan begitu anda tidak akan menganggur lagi Jadi untuk memulai usaha itu kan Tidak harus dengan modal yang mahal ya Anda bisa menggunakan modal yang sangat kecil Tapi bisa menjalankan sebuah usaha Misalnya jualan minuman seperti yang saya lakukan Itu tidak harus memiliki modal yang sekian puluh juta Seperti itu tidak Misalnya anda punya uang katakanlah satu juta rupiah Itu sudah bisa anda gunakan Terlebih bagi anda yang menjalankan usaha di perkampungan atau di pedesaan Baiklah langsung saja simak video berikut Baiklah disini saya sudah siapkan ya Ini 3 gelas cup Ini untuk ukurannya cup dengan ukuran 14 os Oke langsung saja saya masukkan ya untuk bahannya Nah seperti ini Kita masukkan satu persatu Ini yang rasa mangga ya Oke Nah ini yang terakhir rasa kelapa muda Selanjutnya untuk masing-masing cup Ini kita isi air ya Oke ini saya isi air sebanyak 100 ml Seperti ini Oke untuk masing-masing cup sudah saya isi dengan air 100 ml ya Ini kita aduk saja Selanjutnya kita tambah dengan simple syrup Ini saya berikan 30 ml di masing-masing cup Jika menurut anda terlalu manis bisa dikurangi Jika kurang manis bisa ditambahkan lagi Oke seperti ini ya Lalu ini bisa kita aduk kembali Selanjutnya ini di masing-masing cup kita isi dengan air sebatu Anda bisa menggunakan centong seperti ini ya Jika anda tidak Jika anda tidak memiliki untuk yang seperti ini Jadi ini tidak harus ya Oke ini saya isi sampai penuh ya Nah sampai penuh seperti ini Untuk kesemuanya sudah saya isi es batu ya Nah seperti ini Lanjut kita tambahkan topping Untuk topping saya menggunakan jelly seperti ini Nah ini kita berikan secukupnya saja Jika anda suka memberikannya banyak Silahkan berikan yang banyak Jika sedikit juga tidak apa-apa Nah seperti ini Kalau anda memberikan segini ya Itu di HPP 500 itu masih dapat ya Oke Masing-masing saya berikan 2 sendok seperti ini Nah kita buat seperti ini ya Supaya tampilannya itu lebih menarik Ini sudah selesai ya Ini tinggal kita tutup saja Dan hasil akhirnya seperti ini Baiklah teman-teman semua Dan ini untuk hasil akhirnya ya Seperti yang anda lihat sendiri Jadi untuk varian minuman seperti ini ya Ini bisa kita jual seharga 3.000 pihak saja Bagaimana menurut anda Recommended atau tidak Silahkan anda komen di bawah Dan untuk berapa modal atau HPP nya ya Silahkan anda cek di deskripsi video ini Dan untuk rasa ini Jangan diragukan lagi Karena sebelum saya bertutorial Itu saya sudah riset-riset dulu Saya coba Saya cari rasa yang tepat Tentunya rasa yang tepat menurut saya Jika menurut anda masih kurang pas Atau bagaimana Saya mohon maaf ya Silahkan komen di bawah Oke Terima kasih anda sudah menonton video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika dianggap bermanfaat Silahkan anda share video ini Ke media sosial yang kalian punya Terima kasih anda sudah menonton Terima kasih juga buat teman-teman Yang sudah Men-support channel ini ya Buat yang belum Silahkan Anda tekan tombol subscribe nya Jangan lupa anda like juga videonya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Terima kasih telah menonton video ini